Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Neng Anak Rina Disini saya akan mereview Aplikasi yang telah ditugaskan oleh Pak Andi, selaku dosen mata kuliah Pemprograman berorientasi objek Aplikasi yang akan Saya review, merupakan aplikasi Notes, yang dapat memudahkan Dan juga membantu pengguna dalam Mencatat kegiatan sehari-hari, ataupun Mencatat kegiatan kedepannya Nah, aplikasi ini Dibuat menggunakan software Android Studio, dan Frameworknya, yaitu Flutter. Flutter merupakan Framework untuk pengembangan Aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Google. Dart ini merupakan Bahasa pemprograman yang bertipe Object Oriented, dimana Struktur Coding, serta Aplikasi ini dimuat Menggunakan bahasa pemprograman Dartnya, berada dalam Class, yang terdiri dari data Dan juga method Selanjutnya, buka Aplikasi yang akan direview Yaitu Neonauts Nah, ini merupakan tampilan Ketika launch Ketika aplikasi dibuka Untuk membuat catatannya Kalian tinggal klik Tanda plus yang ada di kanan bawah Terus ketikan judul Misalnya tugas Besar Satu PBO Misalnya Deline 27 Desember Yang kedua ada KAP dan PO Ketika ini sama Deline 27 Desember Lalu, ketika kalian sudah mencatat Kegiatan atau tugas Ataupun Yang lainnya Kalian tinggal Menyimpannya dengan Mengklik Tanda checklist yang ada di atas Nah, ini sudah tersimpan Kemudian Untuk mengeditnya Kalian bisa klik catatan Yang akan kalian edit Misalnya kita akan mengedit Tugas besar Terus nanti akan muncul Seperti ini Nah, kemudian Kalian klik Tanda seperti pensil Yang ada di atas Lalu, edit Kita ganti judulnya Menjadi tugas besar Semester 3 Dan Kalian juga dapat Mengklik icon Untuk menandai bahwa Catatan ini sangat penting Tinggal klik saja Tanda Bendera yang ada di atas Ketika kalian ingin melihat Catatan-catatan yang penting Kalian bisa Langsung klik Tanda bendera Yang ada di samping Kolom search Nah, maka akan muncul Catatan-catatan penting Di sini saya sudah Membuat Beberapa Catatan penting Selanjutnya Kalian juga dapat Berbagi catatan ini Kepada siapapun Baik melalui Whatsapp Ataupun yang lainnya Dengan mengklik Seperti biasa Kemudian ada Tanda berbagi Yang ada di atas Kedua dari sebelah kanan Klik saja Langsung Kirim Misalnya mau Pia WA Nah, selanjutnya Untuk menghapus Catatan yang sudah selesai Kalian juga tinggal klik Catatan yang akan dihapus Terus klik Tanda tong sampah Yang ada di atas Dan klik Iya Maka catatan kalian Akan langsung terhapus Selain membuat Selain mengedit Terus Berbagi Dan juga menghapus Aplikasi ini Terdapat dua tema Kalian tinggal Klik Pengaturan Yang ada di atas Sebelah kanan Kemudian Ada dua tema Terdapat dua tema Pada aplikasi ini Ada Lightroom Dan juga Daptor Kalian bisa mau ke-like them Nah, seperti ini tampilannya Sangat beda Cuman berbeda Antara gelap Dan juga serang Nah, itulah Klik kasih video-nya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Channel Informatikan 18 video Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh